Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa merayakan hari UMKM Nasional tahun 2024 Dinas Kooperasi dan UKM Jawa Barat membuka tempat kreatif bagi UKM tempat tersebut ditujukan sebagai wadah bagi UKM untuk saling bersosialisasi menambah ilmu hingga memanfaatkan fasilitas bimbingan Dinas Kooperasi dan UKM Jabar Peringatan hari UMKM Nasional jatuh pada 12 Agustus bertepatan dengan ulang tahun Bapak Kooperasi Indonesia yaitu Muhammad Hatta Hari UMKM Nasional pun dirayakan di Jawa Barat dengan dibukanya ruang publik atau tempat kreatif bagi UKM oleh Dinas Kooperasi dan UKM Jawa Barat Ruang kreatif tersebut berlokasi di dalam Dinas KUKM Jawa Barat yang ditujukan sebagai tempat bagi UMKM untuk saling bersosialisasi menambah ilmu hingga memanfaatkan fasilitas bimbingan Dinas Kooperasi dan UKM Jawa Barat serta seluruh partner yang terlibat Kerjasama pun dijalin Dinas KUKM Jawa Barat dengan Ninja Express yang menyediakan layanan foto dan video produk di ruang publik Dinas KUKM juga ada layanan pendaftaran nomor induk berusaha bekerja sama dengan Dinas PMP TSP Pihak Dinas KUK pun membuka ruang tersebut bagi berbagai instansi lainnya seperti Bank Indonesia dan Perbankan untuk membuat ruang bagi UMKM Ruang publik Dinas KUKM pun tidak diisi oleh pemerintah saja terangkul termasuk fasilitasnya hari ini fasilitasnya diberikan ruang pemotretan dan lain-lain kita mendapat kerjasama dengan Ninja Express baik alatnya maupun operator dan ahlinya dari Indonesia dan Perbankan kenapa Ninja Express mau kacang-kacang menawang betul kan sejati-jati untuk bisa menggunakan untuk menggunakan untuk menggunakan untuk bisa menggunakan untuk menggunakan untuk bisa mendapat pencerahan bagaimana untuk menetret produknya agar menarik demikian pula juga ada konsultan termasuk juga bagaimana membantu terkait dengan legalitas untuk legalitas kami sudah bekerjasama dengan berbagai pihak misalkan untuk Haki kita bekerjasama dengan Kemenukam dan juga untuk dengan DPRUM dan sebagainya Tahun 2024 merupakan peringatan Hari UMKM Nasional yang ke-8 UMKM memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menyumbang 60% PDB Nasional dan menyerap setidaknya 97% tenaga kerja di Indonesia peluang publik yang dibuat Dinas KUKM Jawa Barat tersebut pun diharapkan bisa membuat UMKM di Jawa Barat semakin giat berinovasi mencari peluang baru memanfaatkan teknologi digital dan meningkatkan kualitas produk serta layanan sehingga menjadi lebih kompetitif dan mampu bersaing tidak hanya di pasar lokal tapi juga kancah global Budi Hartati Bandung TV terima kasih 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 terima kasih